Intro Pemirsa pendeportasian dilakukan terhadap WNA kelahiran Malaysia berinisial SA melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang bersangkutan terbang dengan pesawat dari maskapai Malindo Airways dengan tujuan Kuala Lumpur Kepala Rumah Detensi Imigrasi dan Pasar mengatakan SA telah melanggar Pasal 75 Ayat 1 Undang-Undang No. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian yang menyebutkan bahwa pejabat imigrasi berundang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertibaan umum atau tidak menghormati atau tidak menati peraturan perundang-undangan berdasarkan informasi yang didapat SA berada di wilayah Sumbawa Besar selama 10 tahun setelah diciduk SA tidak bisa menunjukkan dokumen perjalanan yang sah sebelumnya pada Rabu 4 Agustus 2021 warga negara Malaysia ini diserah terimakan dari kantor imigrasi kelas 2 TPI Sumbawa Besar ke rumah detensi imigrasi dan pasar sebelum dideportasi Raiswantaro selamat menikmati